Pada video kali ini, kita akan ngomongin mengenai aplikasi baru dari Instagram, yaitu Instagram 4Kid. Baik atau buruk buat kita semua. Penasaran? Yuk, mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kananda Kunewan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada sempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Instagram 4Kid. Nah, yuk langsung masuk saja ke beritanya. Oke, jadi informasi ini pertama kali saya dengar itu dari The Guardian. Ini mengenai rencana Facebook untuk membangun versi terbaru dari Instagram, yaitu Instagram 4Kid. Jadi, Instagram untuk anak-anak yang umurnya di bawah 13 tahun. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Instagram yang sekarang itu adalah Instagram yang bisa dipakai oleh orang yang umurnya 13 tahun ke atas. Jadi, kalau sekarang teman-teman membuat Instagram, itu ada isian tanggal lahirnya ya. Jadi, kalau memang belum sampai 13 tahun, itu nggak akan bisa bikin akun Instagram. Nah, berita ini dikeluarkan tanggal 19 Maret tahun 2021. Jadi, udah sebulan yang lalu ya beritanya ya. Nah, ternyata berita ini juga banyak dimuat pada media-media online. Termasuk sumber utamanya yaitu BuzzFeed News. Nah, dari sinilah berita ini berasal yang juga memberitakan bahwa Facebook sedang membangun Instagram 4Kid. Nah, dari Instagram sendiri itu nggak ada pernyataan tertulis ya. Nggak ada link atau rilis tertulis yang dikeluarkan oleh Instagram mengenai Instagram 4Kid sini. Nah, jadi berita ini didapat oleh BuzzFeed itu dari wawancara. Nah, wawancara dengan siapa? Wawancara dengan Adam Moseri. Nah, siapa Adam Moseri ini? Adam Moseri ini adalah head of Instagram. Nah, jadi pada wawancara Adam Moseri dengan BuzzFeed, dia mengatakan bahwa sekarang ini udah banyak banget anak-anak yang menggunakan Instagram. Nah, maksudnya anak-anak di bawah 13 tahun ya. Jadi, mereka berbohong mengenai usia mereka dan mereka berusaha menggunakan Instagram. Nah, oleh karena itu, Instagram berpikir untuk membuat versi Instagram untuk anak kecil atau untuk anak-anak ya di bawah 13 tahun. Nah, dengan begini penggunaan Instagram mereka itu bisa dikontrol oleh orang tua mereka. Nah, mungkin teman-teman bisa ngebayangin mengenai YouTube 4Kids ya. Kan YouTube 4Kids itu bisa dikontrol ya penggunaannya. Bahkan video-videonya juga bisa dipilih ya. Udah dipilih sendiri oleh YouTube. Video-video yang aneh-aneh itu nggak bakal muncul pada YouTube 4Kids. Oke, sekarang kita omongin keuntungan. Keuntungan yang didapat dari Instagram dan tentu saja kita mungkin ya sebagai marketer ya. Dengan datangnya Instagram 4Kids ini. Nah, tapi teman-teman perlu tahu ya bahwa ini baru rencana. Jadi, memang belum ada release resmi dari Instagram. Baru rencana mengenai adanya Instagram 4Kids. Nah, keuntungan yang pertama yang didapat oleh Instagram dan kita sebagai marketer itu adalah data pengguna muda. Selain itu, anak-anak muda atau anak-anak kecil ya, anak-anak kecil pengguna Instagram ini, mereka bisa langsung beralih ke aplikasi default. Kalau mereka udah cukup umur. Bahkan, kecenderungannya buat mereka-mereka yang belum cukup umur pun kadang langsung beralih ke Instagram. Ini contohnya pada YouTube ya. Pada YouTube, kalau anak kecil dikasih YouTube 4Kids, nanti begitu dia udah ngerti itu, mereka bisa langsung beralih ke YouTube yang biasa gitu. Bukan YouTube 4Kids. Nah, kemungkinan besar Instagram juga seperti ini. Nah, kemudian semakin mudah juga disasar karena data mereka itu secara real itu ada dipegang oleh Instagram. Nah, ini adalah beberapa keuntungan bagi kita sebagai marketer dan bagi Instagram yang didapat dari aplikasi baru ini. Walaupun aplikasinya belum tahu, belum jelas ya, rilisnya kapan gitu. Nah, kemudian kenapa ingin membuat Instagram 4Kids? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, selama ini Instagram itu dituduh sebagai sarana kegiatan bullying dan child grooming. Nah, buat yang nggak tahu child grooming, ini bukan perawatan anak ya. Jadi, child grooming ini adalah tindakan orang di media online itu mendekati seorang anak, kemudian mencoba membuat hubungan yang sangat dekat, sehingga mereka bisa mengetahui informasi-informasi mereka. Nah, dari informasi-informasi mereka itu, biasanya anak-anak kecil itu akan dirugikan. Mereka bisa jadi ketemuan, atau bisa jadi membuat foto yang aneh-aneh, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali kejahatan yang bisa terjadi dari child grooming ini. Dan Instagram itu menjadi lahan bullying atau dan child grooming terbesar gitu ya. Nah, ini beritanya. Di tahun 2017, itu Instagram itu menjadi top cyber bullying. Ada juga, nah, kalau teman-teman cari di Google itu Instagram Crime Children, itu dari tahun 2019 Instagram terus-menerus menjadi the biggest child grooming online. Nah, tahun 2020 juga jadi the biggest child grooming online crime. Nah, jadi memang ternyata Instagram ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab sebagai sarana untuk bullying dan child grooming. Jadi, ini bahaya banget sebenarnya. Nah, oleh karena itu, karena terus dituduh seperti ini dan didesak oleh berbagai pihak, Instagram akhirnya berniat untuk membuat Instagram 4Kid ini. Tapi, sayangnya, sayangnya niat baik Instagram ini ternyata ditentang oleh banyak orang. Nah, salah satunya ini ya, baru aja tanggal 15 April kemarin, dari Child Health Expert, jadi ahli kesehatan anak, itu berkumpul, itu menolak untuk dibuatnya Instagram 4Kid. Nah, jadi, koalisi internasional dari 35 organisasi anak dan kelompok konsumen itu berkumpul dan menolak rencana Facebook untuk mengembangkan Instagram 4Kid ini. Nah, alasan untuk menolaknya itu jelas ya, karena Instagram 4Kid ini dapat memperbanyak jumlah anak yang menggunakan Instagram. Nah, yang tadinya mungkin hanya sedikit dan itu pun curi-curi gitu, nggak secara langsung oleh orang tuanya disediakan. Nah, kalau udah ada Instagram 4Kid ini, tentu aja akan semakin banyak anak-anak yang mencoba mengakses Instagram. Dan ini bisa menjadi peluang meningkatnya kejahatan anak melalui Instagram. Nah, selain itu, seperti yang udah disampaikan sebelumnya, kemungkinan besar anak-anak kalau udah nyoba Instagram 4Kid, sama halnya dengan YouTube 4Kid, itu akan juga beralih kepada aplikasi yang default, jadi Instagram yang biasa gitu, juga YouTube yang biasa gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka nggak puas gitu kan, karena pembatasannya. Sehingga hal ini bisa menyebabkan meningkatnya kejahatan anak. Nah, itu argumen dari Koalisi Internasional ini ya. Nah, nggak tahu tanggapan dari Facebook, belum ada beritanya, saya coba cari-cari. Tapi yang jelas, rencana ini mendapat penolakan yang keras. Nah, sebelumnya, dari Facebook sendiri, itu udah pernah ada rekam jejak gitu ya. Jadi, sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, mungkin teman-teman ingat logo ini. Nah, kalau nggak ada yang ingat atau nggak ada yang tahu, ini adalah logo dari Messenger 4Kid. Pada tahun 2009 kemarin, Verge melaporkan, nah ini ya, The Verge-nya, link-nya, teman-teman bisa baca sendiri, itu adanya bug pada Messenger 4Kid yang memungkinkan anak-anak untuk bergabung dengan grup orang asing. Meskipun Facebook mengklaim bahwa produk tersebut memiliki kontrol fripasi yang ketat. Jadi, pada Messenger 4Kid ini, list friend-nya itu bisa ditentukan oleh orang tua. Jadi, nggak bisa masuk sembarangan jadi friend-nya anak-anak gitu ya. Itu nggak bisa. Tapi, ternyata ada bug yang bisa membuat anak-anak itu membuat grup dengan orang yang nggak dikenal. Dan itu bahaya banget kan. Ini udah pernah terjadi dan udah pernah dialami oleh anak-anak gitu ya. Nah, tapi ternyata sampai sekarang Messenger 4Kid ini juga masih bisa diakses dan masih bisa digunakan. Nah, setahu saya, ini Facebook berdalih bahwa bug itu hanya mempengaruhi sedikit pengguna gitu ya. Jadi, nggak berpengaruh banyak gitu. Itu menurut Facebook ya. Saya nggak tahu perkembangan kasus ini tahun 2009 yang jelas ini pernah terjadi. Saya kira hal yang serupa juga bisa saja terjadi pada Instagram 4Kid kalau memang benar-benar dirilis. Nah, jadi simpulannya, kalau saya pribadi, saya menentang sih Instagram 4Kid ini. Saya rasa betul pendapat dari koalisi anak itu, kalau memang udah dirilis di Instagram 4Kid, bisa jadi akan banyak sekali anak-anak yang menggunakan. Dan itu nggak baik buat kesehatan mereka ya. Terlalu banyak menggunakan media sosial. Yang sekarang aja, yang tidak difasilitasi, itu udah banyak banget anak-anak yang pakai media sosial. Nah, apalagi kalau difasilitasi. Nah, selain itu, kita juga harus melihat perkembangannya. Sebagai marketer, ini bisa jadi peluang, tapi agak gimana gitu ya. Dari satu sisi, kita tahu ini buruk banget buat anak-anak. Saya harap sih Facebook tidak merilis aplikasi yang satu ini. Oke, mungkin itu ya. Video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com-akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email, info at projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.